Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Kita dua-duanya kita cek di sini. Jumlah para penderita makin melonjak. Pemerintah saat ini tidak main-main dalam menangani virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dr. Angga Prasya. Nah, di video ini saya ingin sharing tentang yang lagi heboh sekarang, yaitu infeksi coronavirus. Dari paparan jurnalnya, studi jurnalnya, dan juga bagaimana cara mencegahnya. Oke, di sini saya dapat sumber dari www.who.int. Saya mendapatkan deskripsi seperti ini. Coronavirus itu zoonotik. Si virus ini ditransmisikan antara hewan dan manusia. Jadi, dia bisa menularkan dari hewan ke manusia, dan sebaliknya dari manusia ke hewan juga bisa menularkan. Nah, terus gejala-gejala umumnya, itu termasuk diantaranya demam, batuk, ya, terus nafasnya jadi pendek. Dan juga nafasnya susah, alias sesak. Sesak nafas, ya. Nah, secara pencegahan yang disarankan oleh WHO itu adalah yang pertama, cuci tangan secara berkala. Cuci tangan pakai sabun secara berkala. Yang kedua adalah menggunakan hand sanitizer berkala. Yang mengandung kadar alkohol paling tidak minimal 60%. Atau hand sanitizer ini memiliki pH antara 2 sampai 2,5. Jadi, kondisinya asam kuat, ya. Tapi, pastikan asam kuatnya memang yang tidak merusak kulit, gitu ya. Yang berikutnya, menutup mulut dan hidung ketika Anda batuk atau bersini. Kita harus sadar diri, teman-teman semua. Sadar diri dengan cara apa? Kalau kita batuk, bersini. Kita tutup, gitu ya. Yang berikutnya, memasak daging dan telur dengan matang. Jangan setengah matang lagi, oke ya. Yang berikutnya adalah hindari kontak dengan suspek. Jadi, kalau misalkan ada suspek nih, di mana, gitu ya. Di rumah sakit atau ada suspek yang dikarantina. Nah, itu jelas kita harus hindari kontak dengan suspek. Nah, berikutnya guideline-nya. Yang pertama, tidak semua pasien batuk pila kita kaitkan dengan koronavirus, ya. Nggak langsung dihubung-hubungkan. Ada yang penting, ya. Guideline yang kedua ini yang penting, yaitu ada riwayat. Nah, ini penting banget, nih. Riwayat bepergian ke negara yang terjangkit koronavirus. Atau berkontak dengan warga negara dari negara tersebut. Dalam 14 hari terakhir. Nah, berikutnya, evidence-nya. Ternyata koronavirus itu, 80% penderitanya itu, hanya batuk pilak meriang doang. 10% baru terjadi radang paru, pneumonia, ya. Terjadi susak berat, dan segala macem, ya. 7%-nya gagal nafas, masuk ICU, di roti ICU, ya. Dan 3%-nya meninggal. Yang berikutnya, kita manusia itu terpapar karena apa? Karena daya tahan tubuh kita yang rendah. Ketika diumumkan, wah Indonesia ada nih yang positif koronavirus. Wah, langsung panik, masal. Aduh, hati-hati. Panik bikin stres. Stres bikin imunitas kita turun. Bagaimana caranya supaya kita bisa menangkal penyebaran dari virus koronavirus ini, ya. Jadi, lartan asam terbukti efektif untuk digunakan menonaktifkan virus. Lalu yang berikutnya, gunakan hand sanitizer, gitu ya. Yang acidic solvent, yaitu hand sanitizer atau hand sprayer yang menggunakan air dengan pH asam. Ya, pH-nya 2-2,5 secara berkala. Kalau saran saya, jadi bukan hanya ke tangan sih, kalau bisa juga ke area wajah kita juga ya. Jadi, untuk menangkal si virus itu. Kita harus bisa membuat tubuh kita di pH tubuh manusia yang normal. Which is, tubuh kita akan normal pH-nya di 7,365. Caranya gimana? Caranya simpel, ya. Kita memproteksi diri kita dan keluarga kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang bersifat alkaline atau basah. Which is, itu terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan selain itu juga, air minumnya juga pilih air minum yang pH-nya basah. Contohnya air zam-zam itu pH-nya basah, ya. Banyak juga air yang dengan pH basah yang dijual di minimarket, di supermarket terdekat di wilayah rumah Anda. Jurnal berikutnya, jurnal microbiologi dan infectious disease. Di jurnal ini saya menemukan bahwa, yang pertama, kerusakan jaringan, kerusakan sel kita yang oleh virus itu ya, justru disebabkan oleh badai sitokin. Ya, sitokin storm yang terjadi di sel tubuh kita dan stress oksidatif ketimbang oleh virusnya sendiri. Jadi, virusnya itu cuma masuk ke tubuh, terus dia bikin badai sitokin. Nah, badai sitokinnya itu yang bikin parah. Yang kedua, nah yang kedua ini, dengan kita menurunkan badai sitokin dan stress oksidatif itu, maka secara otomatis kita akan memperbaiki gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Yang ketiga, terapi hidrogen, nah ini perhatikan, terapi hidrogen adalah solusi menurunkan badai sitokin dan stress oksidatif yang paling efektif. Oke, lanjut. Kurkumin ternyata bisa memblok pelepasan sitokin loh, ya, dan juga memblok stress oksidatif. Jadi, si zat kurkumin ini ajaib banget, ya. Jadi, yang pertama tadi hidrogen, yang kedua kurkumin, canggih nih. Yang kedua, badai sitokin yang tidak tertangani ini, yang bisa menyebabkan mortalitas atau kematian. Jadi, kematiannya bukan karena si virusnya itu, bukan. Jadi, virus masuk, tadi ya saya sudah jelaskan, virusnya masuk, dia akan menyebabkan badai sitokin. Nah, badai sitokin yang tidak tertangani itu yang akan menyebabkan mortalitas. Dan ingat, kurkumin bisa memblok badai sitokin. Memblok sitokin, jelas ya, memblok sitokin akan memperbaiki kondisi tubuh yang sakit. Ya, itu sudah jelas. Yang keempat, kurkumin juga akan meningkatkan imunitas tubuh. Akan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah untuk terserang yang namanya infeksi virus ini. Nah, itu tadi sedikit sharing dari saya, paparan jurnal tentang coronavirus, dan juga bagaimana cara pencegahannya yang optimal. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, hindari stres, jaga keluarga kita agar tidak terserang coronavirus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.